Intro Contoh kehadiran Rauh Kudus dalam kehidupan saya yang pertama adalah menyerangi hati Sama seperti ketika Zakyus si pemungkuk sungai diterangi hatinya oleh Tuhan Yesus Dan ia dapat berbuat baik dan mengikuti ajaran Yesus Yang kedua adalah memampukan Sama seperti ketika Tuhan Yesus memampukan murid-muridnya untuk tetap tenang Dan tidak takut ketika umat besar datang saat mereka sedang menangkap ikan di Danau Galilea Contoh kehadiran Rauh Kudus bagi sayang pertamanya yaitu menolong menjaga dan menghimpun Mengapa? Karena Tuhan menjaga dan menyelamatkan Nabi Nuh beserta keluarganya di dalam batra Saat air bal datang dan Tuhan membuat pelangi sebagai pengingat janji Tuhan Bahwa Tuhan tidak akan membuat air bal datang lagi Yang kedua adalah menerangi hati Mengapa? Karena Tuhan Yesus setelah mengubah Paulus yang suka menganehaya pengikut Tuhan Menjadi Rasul Paulus yang memberitakan Injil kepada orang Israel Rauh Kudus bagi saya adalah Satu, mengubahkan Kita harus mengubahkan orang untuk menjadi lingkaran kepada Tuhan Yesus Seperti Tuhan Yesus mengubahkan Musa dan Elia dengan cara memberikan mereka seorang anak Kedua, menolong Kita harus saling menolong antar sesama Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dekat Eriko Kehadiran Rauh Kudus yang pertama bagi saya adalah merubah Karena seorang Saulus yang seorang pembunuh pengikut Yesus Dia dapat berubah menjadi pengikut Yesus yang sangat setia Kedua, menolong Karena di saat Petrus akan berkotbah Dia ditolong oleh Rauh Kudus Sehingga 3.000 orang di sana dapat bertobat Kehadiran Rauh Kudus bagi saya yang pertama adalah Karena Tuhan Yesus mengajakkan kita untuk mengolong sama seperti kita orang-orang yang berbeda Dan kedua adalah Mengelangkan Seperti Tuhan Yesus yang mengorbankan Kudus bagi anak-anak ini Bagi perbunuh kekalannya pada Seperti Tuhan Yesus Maka semua kita serah berjalan Hadirnya Rauh Kudus bagi diri saya adalah yang pertama Mengarangi hati Karena Rauh Kudus akan selalu memberitahu hati kita Untuk melakukan yang baik dan juga yang benar Kedua, memanggil dan menggerangan Karena walaupun hati kita sudah diberitahu oleh Rauh Kudus untuk melakukan hal yang baik dan yang benar Belum tentu kita akan melakukannya Akhirnya Rauh Kudus bagi diri saya adalah Yang pertama, mengubah Tuhan Yesus dapat mengubah sifat seorang Paulus Dan yang kedua adalah menolong Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong sesama Seperti dia menolong orang buta di kota Yeniput Kehadiran Rauh Kudus bagi saya adalah memanggil dan menggerakkan Karena banyak anak-anak yang sudah mulai bersaksi Kedua adalah menerangi hati Karena saat kita melakukan kesalahan Kita akan merasa bersalah dan memutama Hadirnya Rauh Kudus untuk diri saya adalah yang pertama Memanggil dan menggerakkan Karena banyak sekali murid-murid yang mampu bersaksi Yang kedua adalah memampukan Karena bagi saya kalau kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu hal Rencana hal tersebut akan gagal Kehadiran Rauh Kudus dalam hidup saya Yang pertama adalah mengubahkan Dengan bantuan Rauh Kudus saya mampu mengubah keperadian saya Menjadi seseorang yang pemberani dalam hal membela iman Yang kedua adalah memanggil dan menggerakkan Dengan bantuan kuasa Kudus saya memiliki keberanian Dalam menyampaikan berita karbaik dari dalam Alkitab Yang harus saya sampaikan kepada orang-orang lain Supaya mereka juga beriman kepada firman Allah Kehadiran Rauh Kudus dalam hidupku yang pertama adalah menghimpun Ketika Yesus mengajar para murid Dan para murid berani bersaksi Sehingga orang banyak datang kepada Yesus Untuk membawa diri untuk dibaptis Yang kedua adalah menolong menjaga dan memunyarah Yesus mengajarkan bagaimana kita menolong sesama Salah satunya Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda Bahkan ketika penyataan Yesus sampai dengan satunya bagi kita Itu semua karena Rauh Kudus Terima kasih telah menonton